Pemirsa Jelang Bulan Suci Ramadhan, Satuan Polisi Pambung Peraja Kabupaten Kuburaya gelar razia pekat di beberapa kawasan di Jalan Adi Sucipto dan Sungai Raya Dalam. Dalam razia tersebut, belasan pasangan diduga mesum tanpa identitas terjaring razia petugas. Jelang Bulan Suci Ramadhan 1437 Hijriah, Satuan Polisi Pambung Peraja Kabupaten Kuburaya dengan di-backup personil Poresta Pontianak, personil Polsek Sungai Raya, personil Angkatan Darat, dan personil Pomdam Angkatan Darat, menggelar razia di beberapa tempat kos penginapan, hotel, dan beberapa kapir mengeremang di kawasan Jalan Adi Sucipto dan Sungai Raya Dalam kemarin. Dalam razia yang digelar ini, belasan pasangan di luar nikah yang sedang asik berduaan di kamar kos terjaring razia yang digelar mendadak tersebut. Kepala Satuan Polisi Pambung Peraja Kabupaten Kuburaya, Pitria Padli mengatakan, razia gabungan yang sudah dua kali digelar guna meminimalisir penyakit masyarakat yang kian meresahkan masyarakat. Mungkin ada sebagian sih, mungkin yang kita tindaklanjuti dari masyarakat, juga dalam hal untuk dapatnya lebih meningkat mungkin dari yang kemarin. Saya lihat sih mungkin satu dari yang seminggu yang lalu nggak ada nih, artinya yang baru semua nih. Tapi saya ingatkan, kalau mereka kena lagi ini untuk ketiga kalinya, ini kita beri pembinaan sampai dua kali aja lah. Ketiga kali mungkin kita ada kan tindakan untuk... Pasangan di luar nikah yang terjaring razia akan diberikan pembinaan, namun jika masih terjaring maka akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan. Terima kasih.